Halo, Assalamualaikum, Anjong Hai guys, balik lagi di Youtube Channel gue Hai guys, di video kali ini gue bukan mau nge-vlog Tapi gue mau kasih tau ke kalian Tentang setiap lapang yang gue sama temen-temen gue lakuin Setiap lapang kita berjudul Morphometrica geometris 3 spesies ikan air tawa Oke, gue jelasin ya Jadi, morphometrica itu adalah suatu metode dalam penelitian Yang berhubungan dengan pengukuran bagian tubuh makhluk hidup Intinya, gue pake metode morphometrica ini Buat mengukur ketiga spesies ikan air tawa tersebut Kita liat nih bentuknya sama atau enggak sih Kan mereka sama-sama Ikan air tawa tuh Check it out Jadi ikannya pake ikan emas Ikan bawah Ikan nilak Berikut adalah langkah-langkahnya Kita tangkap dulu ikannya Waduh Waduh susah Nah, setelah ditangkap Kemudian ikan diletakkan pada wadah yang berwarna kontras dengan warna ikan Dan diletakkan penggaris sebagai skala pengukuran Lalu foto seluruh tubuh ikan Nah, setelah mendapatkan foto ikan tersebut Dengan menggunakan aplikasi GIM atau JIMP Foto ikan akan diubah menjadi sketsa berwarna hitam putih Dengan membuat garis outline manual dari bentuk tubuh ikan Nah, ini kita buat Mengikuti bentuk tubuh ikan Semuanya Kemudian ke sirip-siripnya Nah, setelah semua bentuk ikan tergaris Kita buat ikannya menjadi warna hitam Lalu dengan latir belakang warna putih Kemudian sketsa disimpan dalam format BIMP Dengan ukuran 24 bit Nah, kira-kira beginilah hasil sketsa dari bentuk tubuh ikan Selanjutnya, setelah mendapatkan sketsa dari kesemilan ekor ikan Kita menggunakan aplikasi shape dengan tools chaincoder Chaincoder ini akan mengubah kontur atau lekukan Dari tubuh ikan menjadi koordinat angka Selanjutnya, digunakan tools chcviewer Untuk melihat gambar yang dibentuk dari koordinat angka tersebut Lalu, koordinat angka tersebut Dianalisis menggunakan tools chc2nev Tools chc2nev akan membaca koordinat angka Sebanyak 20 kali pengulangan Dan dihasilkan matriks angka dengan format nef Selanjutnya, digunakan tools springcom untuk mengolah file nef tersebut Dengan menu prinsipal komponen analis Akan didapatkan nilai berupa persen angka dari tiap prinsipal komponen Prinsipal komponen ini menggambarkan perbedaan bentuk tubuh rata-rata dari kesembilan ekor ikan air tawar tersebut Jadi, didapatkan 7 prinsipal komponen pertama Ini prinsipal komponen kedua Ini prinsipal komponen ketiga Ini prinsipal komponen keempat Ini prinsipal komponen kelima Ini prinsipal komponen ketiga Ini prinsipal komponen ketujuh Kumpulan dari studi lapang ini Dengan menggunakan metode merkometrika geometris Kita dapat mengetahui Bahwa bentuk tubuh dari ketiga spesies ikan air tawar tersebut Memiliki keragaman Keragaman tersebut dapat dilihat dari prinsipal komponen yang sudah didapatkan Nah, jadi begitulah proses dan hasil studi lapang kami Semoga bermanfaat ya Dadah Sub indo by broth3rmax